Pada hari yang telah ditentukan, guru mengajak anak-anak melaksanakan kegiatan proyek. Dalam tahap pelaksanaan ini, orang tua murid dapat dilibatkan. Ajaklah mereka membantu pada saat pelaksanaan kegiatan proyek. Di tempat kegiatan, guru dan anak-anak mencari informasi sesuai dengan tujuan proyek. Dalam hal ini, guru memegang peranan penting dalam memberi contoh cara bertanya, mendorong anak untuk ikut bertanya, dan mengarahkan pertanyaan anak. Selain mengumpulkan informasi langsung dari orang yang berwenang, guru dan anak-anak juga bisa mendapatkan informasi dari brosur, leaflet, atau apa saja yang mengandung informasi mengenai proyek. Hal lain yang perlu dikumpulkan selain informasi, yaitu benda-benda yang berhubungan dengan proyek. Dalam proyek ini adalah benda-benda pos, seperti bermacam-macam perangkul, bermacam-macam amplop, serta bermacam-macam benda pos lainnya. Terima kasih telah menonton! Dalam melakukan kegiatan proyek ini, jangan lupa beri anak-anak kesempatan untuk beristirahat. Terima kasih, Bunda! Terima kasih, Bunda! Terima kasih kami ucapkan salam 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 Kegiatan terakhir dari metode proyek ini adalah pengambilan kesimpulan. Kegiatan ini dapat dimulai dengan bersama-sama melakukan display benda-benda yang didapat dari pelaksanaan kegiatan proyek. Anak-anak biasanya sangat menyukai kegiatan ini. Berilah kesempatan mereka ikut menempel dan memberi nama benda-benda tersebut. Guru dapat membimbing anak-anak membuat display yang baik dengan mengelompokkan benda-benda dan menuliskan nama kelompok benda-benda tersebut di atas karton manila. Terima kasih telah menonton!